pengrajin atap daun nipah di kelurahan rano kecamatan mora sabak barat kabupaten tanjung jabung timur membutuhkan uluran tangan pemerintah daerah diantaranya yakni keberadaan perahu untuk mengangkut dan mendapatkan bahan baku atap nipah informasi ini sekaligus menutup jumpa kita kami akan terus memperbaharui informasi anda melalui program berita jek tv lainnya selain itu berita jek tv juga dapat diakses melalui ofisial media sosial jek tv di bawah ini selamat siang dan selamat beraktifitas jek tv inspirasi kita kelurahan rano kecamatan mora sabak barat merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan atap daun nipah di kabupaten tanjung jabung timur di tengah eksistensi produk pabrikan seperti atap asbest dan seng pengrajin atap daun nipah di kelurahan rano masih bertahan segmentasi pasar atap daun nipah yakni atap kandang ternak bangunan rumah dan bangunan sementara pekerja proyek dalam sehari pengrajin atap daun nipah di kelurahan rano mampu menghasilkan seribu lembar atap bahkan lebih satu atap daun nipah dipanderol dengan harga bervariasi mulai dari 800 hingga 1500 rupiah norsia salah seorang pengrajin atap nipah mengatakan dirinya telah menggeluti usaha pembuatan atap daun nipah sejak puluhan tahun lalu dalam kesehariannya norsia mengaku kerap mengalami kesulitan memperoleh bahan baku pembuatan atap nipah lantaran keterbatasan perahu yang dimiliki norsia mengatakan bertahan di tengah eksistensi produk pabrikan lantaran permintaan konsumen yang tinggi norsia berharap ada keterlibatan pemerintah atau pihak swasta mendorong usaha pembuatan atap daun nipah untuk saat ngambil daun ini, ayo pahuk gitu berapa pahuk ini ngambillah daun kalau ada kemana? kalau ada kemana? kalau ada kemana? Eko Wijaya, Jek TV melaporkan Pen看一下 Go Bakun asli selamat menikmati Terima kasih.